28 ya Mbak Yuli Belum join Halaman 28 disinta ini tentang La Jadi La itu ada dua macam Adalah Nahya sama Nafiyah Mbak Yuli udah beli bukunya belum? Sudah Ustazah Alhamdulillah sudah Kita halaman 29 Mbak Yuli 28 ya Mbak Sinta sekarang ya Iya Ustazah 28 ya oke ya Jadi Ij'al Marfu'an Waman Suban Waman Jizuman Mimayati Itu yang di kolom ya Baik udah ketemu Jadi Mbak Yuli jadi kita Kalau di dalam bahasa Arab itu Ada istilah Marfu'an Mansub sama Majzum Udah ketemu ya? Halaman 28 Udah Jadi Agak dimute ya Soalnya berisik ya Oh iya yang awam Kalau Marfu'an itu dia Kedudukannya itu Di awal tidak ada kata Ada watu nasibah yang lain masih asli ya Masih fiil mudori asli ya Masih fiil mudori asli Kemudian Kalau Mansub Itu dia Diawali oleh Kata Yang membuat Mansub Itu salah satunya itu kata Lan Jadi ada perubahan Sama kayak bisa gini Kalau kata asli Pukul gitu ya Pukul Ya kan? Nah ditambah awalan Me Jadi apa? Mempukul atau memukul? Memukul Memukul Kata ada perubahan ya? Dari P jadi M Misalnya nih Ada orang Inggris Ya Mau belajar bahasa Indonesia Itu kita bilangnya gimana tuh? Dari Dari Pukul jadi mukul Kenapa kok ada berubah gitu ya? Nah kalau di dalam bahasa Arab Ada begitu ya Jadi ada perubahan Kalau dia jelas Ada rumusnya Kita Ramman 28 ya Bunur Hayati Jadi Kalau di bahasa Arab itu Dia Ada Katalan Nanti dia ada perubahan Perubahannya seperti apa Itu ada rumusnya Di halaman 24 Ya Yang 24 rumus Untuk Mansup Sama Zoom Terus Kalau misalnya Goreng Ya Di awal Kata mbak Awalan Me Jadi apa? Menggoreng Menggoreng Kan berubah ya? Orang Inggris bingung Tadi katanya Pukul Jadi memukul Sekarang goreng Menggoreng Ya kan? Berubah Nah di bahasa Arab Begitu Ada yang namanya Mansup Perubahannya Karena ada lam Dia berubah Nanti kalau pakai majum Pakai lam Berubah juga Perubahannya beda-beda Nah perubahannya itu Cuma 3 Di halaman 24 Boleh kita buka Ya Perubahannya itu Kalau Mansup Kalau enggak dia Fathah Atau dia Diapus Nunnya Haspunun artinya Diapus huruf Nunnya Atau dia Ada yang Fathahnya Muqaddarah Kalau Fathatun Zohiro Sama kayak Fathah biasa Ada tulisan Fathahnya Kalau Fathatun Muqaddarah Fathahnya enggak ada Jadi cuman Ada 3 Kalau di Indonesia Kayak ada Memukul Meng 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 Sama Men Sapu Tambah Menyapu Kan ada N-Y Nah sama di Kita perubahannya ada 3 Kalau enggak dia Fathah Atau diapus Nunnya Atau Dia Nihilangin Enggak ada tulisan Fathahnya Sama di Indonesia Meng Atau meng Kayak gitu Perubahannya Kalau ada Katalan Kalau ada Katalan Sama dia Ada perubahan Tiga juga Kalau enggak dia Sukun Atau Diapus Nunnya Sama Kayak yang Mansup Atau dia Diapus Suruh Terakhir Hathu Ternyata Hapus Hapus Oke Nah sekarang Kita coba Masuk di Halaman 28 Bu Sinta Kan ada Kata Maksudnya Ya Tikum Kalau dikasih Lan jadi apa Lan Ya Tiakum Bagus Ya Lan Ya Tiakum Bunur Hayati Kalau Mansub Eh Majizum Lamyat Titun Bagus Bu Umi Kalau ada Kata Lan Ya Ja'alakum Ya Kalau Dia Marfu Jadi Apa Bumi Belum Konek Gimana Lewat dulu Saya Belum Belum Konek Ya Ini pelajaran Yang kemarin Bu Mi Ya Pelajaran Yang lalu Lalu ya Jadi kan kita Belajar Bahwa Kata kerja Itu Ada Marfu Ada Mansub Sama Majzum Ya Yang di halaman 26 Itu Majzum Yang di halaman 25 Mansub Terus kan Ada bagannya Di halaman 24 Nah Kalau Marfu Itu Masih Posisi Asli Bu Mi Misalnya Gini Bahasa Indonesia Pukul Coba Tambahin Awalan Memukul Jadi Apa Memukul Berubah Bumi Misalnya Ada orang Inggris Saya orang Inggris Membelajar Bahasa Indonesia Bumi Pukul Memukul Memukul Kata Bumi Bukan Bukan Memukul 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 Berarti ada Perubahan Di awalan M Dari P Jadi M Di bahasa Indonesia Ada perubahan Kalau Goreng Tambah Me Jadi Apa Meng Kok Meng Tadi Meng Sekarang Meng Kenapa Ada perubahan Kan Sapu Kasih awalan Meng Jadi Apa Menyapu Perubah Lagi Tadi Meng Sekarang Meng Yang mana Yang betul Nih Rumusnya Apa Bumi Dia Tanya Orang Inggris Itu Rumusnya Apa Dari Meng Itu Rumus Siapa Nah Kalau Bahasa Arab Dia Punya Rumus Bumi Kalau Yang Marfu Istilahnya Yang Pukul Sapu Goreng Itu Marfu Kalau Mansub Itu Kalau Ditambah Awalan Awalannya Kalau Mansub Lan Kalau Lan Itu Perubahannya Dia Tadi Kan Bisa Meng Bisa Mem Bisa Meng Sama Disini Perubahannya Tiga Bumi Bumi Lihat Di Halaman Dua Empat Perubahannya Cuma Tiga Kalau Mansur Dari Doma Ke Fatha Atau 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 Dari Adanun Jadi Hilang Haspunun Atau Tadinya Ada Fatha Tetap Ada Fatha Atau Hilang Fathanya Tidak Kelihatan Jadi Cuma Tiga Perubahannya Gitu Atau Di Diapus Nun Nya Atau Dia Fathanya Hilang Kira-kira Yang Mana Nih Lan Lan Apa Tadi Lan Halaman 28 Lan Yaja Alakum Lan Yaja Alakum Terus Pertanyaannya Kotak Kotak Yang kosongnya Itu Bumi Buka Halaman 28 Nggak Iya Iya Kan Ada Titik-titik Isi Yang Di Kolom Marfu Oh Marfu Nya Dia Yaja Alukum Yaja Yaja Alukum Bagus Satu Bisa Kan Nah Begitu Bumi Nah Sekarang Yuli Mbak Yuli Kalau Madzum Nya Lam Yaja Alukum Lam Yaja Lam Yaja Alukum Nah Mbak Yuli Kalau Madzum Itu Mbak Yuli Buka Halaman 24 Halaman 24 Sudah Nah Halaman 24 Ada Madzum Kalau Nggak Dia Sukun Jadi Dia Ada Perubahan Perubahan Jadi Sukun Atau Dia Diapus Nunya Atau Diapus Huruf Terakhirnya Nah Coba Terangin Bu Sinta Kalau Apa Namanya Sukunnya Milihnya Dari mana Sukun Sama Hasbun Nun Sama Hasbun Akhir Dilihat 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 Ininya Apa Namanya Pola Katanya Ya Pola Kata Pola Kata Itu Mbak Yuli Pertama Kalau Dia Dilihat Dari Domir Ya Domir Jadi Domir Bahasa Arab Ada Berapa Mbak Yuli Ada Wahum Wahum Itu Ada 14 Ya Ada 14 Nah Di antara 14 Itu Ada 5 Yang Masuk Kategori Afalul Khomsah Jadi Dia Punya Kelaster Sendiri Dia Punya Rumus Khususus Makanya Ada kolomnya Sendiri Baris Kedua Af Alul Khomsah Coba Bunur Hayati Yang Masuk Af Alul Khomsah Itu Domir Apa Aja Huma Antuma Hum Antum Anti Ya Itu Di Halaman 21 20 Ya Mbak Yuli Kalau Udah Kelihatan Nah Nah Jadi Nah Sekarang Kalau Coba Bu Ini Bedanya Sohiul Akhir Atau Afalul Khomsah Apa Ya Berarti Kalau Yang Sohiul Akhir Sohiul Akhir Itu Fat Fata Ferda Yang Huruf Akhirnya Bukan Alif Ya Alif Ya Yang Hurufnya Jadi 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 Pertama Adalah Dilihat Domirnya Ya Kalau Domirnya Bukan Afalul Khomsah Berarti Dia Masuk Sohi Masuk Sohi Terus Kalau Sohi Itu Nanti Kelihatan Di Belakang Itu Bukan Huruf Alif Ya Sama Wau Ya Coba Kalau Lamia Ja'al Lakum Lamia Ja'al Kum Huruf Terakhirnya Apa Huruf Apa Mbak Yuli Mim Ya Jadi Mim Itu Kum Itu Adalah Domir Yang Nempel Kayak Dia Menggor Gini Bukuku Ya Bukuku Itu Ada Dua Kata Buku Sama Aku Bukuku Nah Sama Bukumu Buku Mereka Nah Itu Domir Kum Itu Assalamualaikum Jazakum Kum Itu Domir Jadi Yang Dilihat Adalah Huruf Selain huruf Domir Berarti Yang Apa Huruf Apa Jamal F Yaja'ala Berarti Huruf Apa Terakhirnya La La Nah Kalau Lam Itu Berarti Dia Bukan Mu'tal Ya Oke Jadi Yang Benar Jawabannya Mbak Yuli Lam Dia Masuk Yang Sohi Lam Lam Yaja'ala Ya Kalau Sohi Kalau Majzumnya Mbak Yuliat Itu Pakai Sukun Jadi Lam Yaja'al Kum Oh Gitu Jadi Itu Tanda rumusnya Dipakai Buat Begitu Ya Oke Kita Ke Bu Sinta Bawahnya Silahkan Markuknya Yer Zuku Nikum Yer 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 Zuku Nikum Ya Kenapa Nih Karena Dilihat Dari Pola Kata Yang Medezum Ya Diakhiri Dengan Apa Namanya Wow Wow Ya Berarti Bukan Nih Tapi Nah Ya Ya Zuku Nakum Bagus Alhamdulillah Bunur Hayati Kalau Mansupnya Jadi Apa Lami Lami Yer Zuku Lami Yer Zuku Nakum Lam Lan Lan Yer Zuku Nakum Kan Ada Lan Oh Oh Lami Jadi Perubahannya Dimana Sibu Kalau Ada Lan Nanti Ibu Boleh Buka Lagi Halaman 24 Bisa Bisa jadi Fathah Bisa jadi Bisa jadi Fathah Dilangin Nun Itu Bedanya Dilangin Nun Amma Fathah Amma Yang Nggak Ditulis Berdasarkan Apa Bunur Hayati Berdasarkan Ini Apakah Dia Masuk Dalam Sohikul Akhir Atau Af'alul Khumsah Ya Pemuktal Akhir Ya Bagus Nah Sekarang Pertanyaan Keduanya Ini Masuk Yang Kolom Yang Mana Ya Itu Dilihat Pertama Dari Domir Ya Coba Kalau Lam Yer Zuk Hukum Ini Domir Apa Hukum Itu Masuk Apa Bu Domir nya Domir nya Domir Yang mana Bu Domir Hukum Ya Bu Bu Nur Nur Hayati Lam Yer Zuk Hukum Ini Ada Berapa Kosa Kata Ada Dua Yer Zuk Dan Hukum Berarti Yang dimaksud Domir Itu Domir Untuk Fiil Mudorinya Berarti Apa Cirinya Apa Udah Tau Belom Cirinya Jadi Kalau Domir Itu Kita Bisa Tau Dari Ngelihat Hurufnya Dari Lihat Huruf Kita Udah Tau Domir Sama Kayak Angka Angka Kalau Kayak Begini Angka Empat Kalau Ada Bulet Di Perut Angka Enem Kalau Di Kepala Angka Sembilan Domir Juga Begitu Jadi Dia Ada Cirinya Tuh Udah Tau Belom Saya Kasih Tau Kalau Cirinya Depannya Huruf Siak Kemudian Ada Waw Nah Ya Sama Waw Ini Pasangan Buat Laki-laki Banyak Jadi Selalu Kalau Kita Lihat Ada Ya Sama Waw Itu Pasangan Itu Udah Udah Misalnya Kita Lihat Aja Di Quran Depannya Ya Ada Waw Udah Jadi Kita Tau Artinya Tapi Kita Tau Ini Pasti Bum Karena Dia Pakai Kayak Tulisan Angka Jadi Dari Rumus Nya Dari Ngeliat Aja Udah Tau Gitu Ya Nah Berarti Kalau Home Itu Masuk Yang Mana Dia Cluster Mana Masuk Af'alul Khomsah Nah Kalau Af'alul Khomsah Rumusnya Diapain Kalau Mansup Apa Apa Rumusnya Ada Fatkahnya Ya Caranya Gini Bu Nur Hayati Jadi Di Halaman 24 Itu Cara Kita Melihatnya Ada Ada Kata Al Al Alam 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 Ini Kata Lain Dari Alamat Garis Miring Tanda Garis Miring Rumus 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 Yang pertama Fathatun Apa artinya Fathatun Berubah menjadi Fathah Berubah menjadi Fathah Terus Alamat Jadi tadi Alamat Artinya Alamat Garis Miring Ciri Garis Miring Rumus Rumus Apa artinya Hasfun Nun Nunnya Dihilangkan Nunnya Dihilangkan Nah Tadi Yang Yerzuku Ini Masuknya Domir Hum Masuknya Al-Famsah Berarti Dia Diapain Rumusnya Nunnya Dihilangkan Nunnya Dihilangkan Berarti Jadi Gimana Dom Jadi Lam Ini Non Lamiar Zuku Kum Nanya Nggak Ada Ya Jadi Lan Kat Kalau Majzum Pakai Lan Kalau Mansu Pakai Lan Tulisannya Sama Lan Yazukum Gitu Ya Oke Sekarang Bumi Berarti Yang Nomor Bawahnya Lam Yahshahu Ya Kan Lam Yahshahu Itu Maksudnya Apa Si Bumi Bumi Yahshahu Ya Pertama Lam Yahshahu Kita Mesti Detek dulu Nih Bu Umi Harus Pertanyaan Pertama Adalah Domir Ya Seperti Saya Katakan Domir Itu Cuman Dilihat Doang Dilihat Doang Kita Udah Tahu Bumi Udah Bisa Nerawang Belum Nih Kasih Saya Kasih Tahu Ilmu Penerawangan Ya Kalau Ilmu Penerawangan Adalah Kalau Depannya Ya Depannya Ya Terus Dibelakang Nggak ada Wau Nggak ada Alif Nggak ada Apa-apa Ya Itu Berarti Punyanya Gua Itu Ilmu Penerawangannya Bumi Ya Saya Kasih Tahu Nanti Orang Hebat Banget Bumi Bisa Nerawang Bisa Tahu Saya Apa Kasih Tahu Saya Domir Ya Bumi Udah Ya Doang Gua Udah Jadi Nggak Diat Nggak Apa-apa Jadi Pakai Ilmu Penerawangan Aja Dilihat Doang Ya Nah Kalau Domir Gua Bumi Berarti Masuk Kolom Yang Mana Alaman 24 Sofie Ya Kalau Dia Nanti Bumi Lihat ya Kalau udah ketemu Domir Itu kan Masih ada Satu tuh Sofie Akhir Sama Mu'tal Kenapa Bumi Nggak Milih Mu'tal Kenapa Milih Sofie Udah Tau Belum Bumi Ilmu Penerawangan Yang Kedua Diterawang Doang Bu Saya Kasih Tau Ilmu Penerawang Bumi Kalau Mu'tal Itu Bumi Itu Dia Huruf Belakangnya Itu Alif Ya Atau Wahu Ya Nah Bahasa Arab Itu Pasti Awalnya Tiga Huruf Ya Tiga Huruf Kalau Ini Lam Yahshahu Ini Kan Hurufnya Ada Berapa Kosa Kata Lam Yahshahu Berapa Kosa Kata Dua Apa Apa Lamp Sama Cahu Berarti Kita Mesti Belajar Lagi Bumi Penerawangan Yang Ketiga Kata Hu Itu Itu Adalah Domir Bumi Pernah Dengar Kata Syafah Hulloh Yes Nah Itu Hu Semoga Allah Mengobat Allahum Makfirlahu Warham Hu 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 Itu Adalah Domir Dia Ya Dia Sama Kayak Kalau Kamu Kak Jazak Kak Kalau Perempuan Jazak Ki Ya Nah Ini Berarti Ada Tiga Bumi Ada Lam Ada Yahshah Sama Domir Hu Ya Nah Bahasa Arab Itu Standarnya Itu Tiga Hurufnya Huruf Ya Ini kan Huruf Ilmu Dori Huruf Buat Ciri Ya Kan Nah Berarti Hurufnya Tinggal Dua Satunya Kemana Tanasannya Tiga Coba Bumi Lihat Di rumus Ada Yang Dihilangin Nggak Kalau Mu Tal Disitu Ada Tulisan Has Full Akhir Apa Artinya Hasul Akhir Bumi Oh Akhir Itu Artinya Akhirnya Dibuang Akhirnya Dibuang Berarti Menurut Bumi Ini Dibuang Nih Kok Tadinya Kan Harusnya Tiga Kok Tinggal Dua Oh 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 Yang Dibuang Oh Ya Berarti Bumi Kalau ada Kayak Begini Berarti Ini Masuknya Yang Mu Tal Soalnya Dia Ada 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 Dibuang Gitu Maksudnya Saya Harusnya Kan Vial Itu Tiga Jadi Bumi Kan Bumi Bumi Sohiul Akhir Ya Bumi Sohiul Akhir Itu Mungkin Bumi Kadang Ngelihat Huruf Shin Bukan Huruf Alif Yawaw Kan Nah Tapi Bumi Bahasa Arab Itu Tiga Ya Kalau Dia Dia Ilang Berarti Dia Yang Diilangin Siapa Yang Hilangin Silam Yang Hilangin Ya Oke Berarti Dia Masuknya Yang Mu Tal Mu Tal Itu Kalau Dia Majzum Diilangin Huruf Terakhirnya Huruf Y Dia Ilang Gak Bisa Muncul Begitu Ya Berarti Kalau Dia Marfu Bagaimana Dong Apa Rumusnya Alamatun Apa Dibilang Di Situ Kalau Marfu Ya Kalau Marfu Di Alaman 24 Bilangnya Apa Domatun Mukaddar Apa Artinya Domatun Mukaddar Dun Dama Doda Cata Belang Bum B B Gak Ada Tulisan Doma Gak Ada Tulisan Doma Berarti Gimana Dong Kita Nisi Apa Nih Yang Marfu ya 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 kalau enggak ada nomornya berarti yaksha yaksha hurufnya apa ya khosin nah bumi kalau pas di awal dimafu itu hurufnya muncul lagi yang tadi dihilangin cuman dia enggak ditulis ya jadi pakai kadang dia pakai pakai ya yang ke alif maksura yang alif ya enggak ada titiknya tapi kalau dia digabungin dengan domirku jadi jadi alif yahshahu tadi kan dihilangin kalau ada lam kalau marfu dia muncul bumi masih asli gitu enggak dihilangin batas ada yang dimunculin huruf mutalnya apaan nih alif ya kau wau nih mutalnya kan definisi muta kan belakangnya alif ya kau wau ya jadi harus dimunculin dan dia itu alif yah yahshahu gitu ya coba Mbak Yuli kalau mansupnya jadi apa lani lani yahshahu ya dia pakai rumus yang mana Mbak Yuli kan ada tiga kolam tuh kan ada rumus ya ini yang apa ini af alul khomsa ya ya Mbak Yuli kalau af alul khomsa itu buat domir buat domir Huma ya Huma nih nanti semuanya catat ya Huma Huma itu kita pakai penerawangan aja ya penerawangannya ada huruf ya sama alif pasangannya ya gitu Mbak Yuli coba semuanya buka halaman 20 ya buka halaman 20 ya af alul khomsa itu Mbak Yuli ada di lima domir ya domir pertama Huma Huma itu cirinya ada ya sama alif pasangan tuh pokoknya pokoknya ada ya ada alif nih lah berarti Huma gitu terus yang kedua Antuma ada tak sama alif taf alani ya kan wah udah pasti nih Antuma nih jadi kita nggak tahu artinya yang penting pakai penerawangan aja terus ya sama wawu tadi saya udah bilang kalau ya sama wawu apa penerawangan apa domir apa boom boom ya kalau tak sama wawu pakai penerawangan aja tak sama wawu antum ya jadi kalau ada tak wawu tak tum kan lo antum kan ngomong antum pakai tum jadi oh udah tahu nih pokoknya pakai penerawangan tak sama wawu oh iya iya nih antum kalau tak sama ya anti anti jadi pakai penerawangan anti nah tadi yang soalnya itu depannya apa dia domir apa iya sama alif oh iya alifnya itu karena mu'tal Mbak Yuli bukan karena dia pakai huruf mu'tal itu ya begitu ya bukan alif yang dia pasangannya alif itu nanti sama nun sebenarnya ya nah jadi maksud mak berarti dia tuh masuknya yang mu'tal Mbak Yuli ya 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 kalau mu'tal tuh rumusnya apa kalau masuk Coba Mbak Yuli baca kolom halaman 24 di kolom mu'tal apa al-alamat tuh artinya alamat garis miring tanda garis miring rumus Fathatun Zohirotun apa artinya Fathatun Zohirotun artinya Fathahnya bisa dibaca dibaca itu sampinya Lan Yadwa bisa dibaca kan ada tulisannya bisa dibaca dan ada tulisannya Fathatun ada yang enggak ada yang enggak ada yang enggak ada di bawah tulisannya Fathatun Zohirotun apa Mbak Yuli Fathatun Zohirotun bawahnya lagi Fathatun Muqadaratun apa artinya Fathatun Muqadaratun artinya Fathahnya tidak ditulis udah dicatat Fathahnya tidak ditulis ya nah sekarang taunya dari mana dilihat dari harokatnya kalau sebelumnya kalau sebelumnya harokatnya Fathat berarti dia tidak ditulis kalau harokatnya Kasro berarti Zohirotun harokatnya Doma Zohirotun ini berarti harokatnya apa Doma Kasro atau Fathat Doma 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 Lihat dari mana Mbak Yuli Doma Hu ya Mbak Yuli Hu itu buat domir buat mengecom Mbak Yuli iya jadi yang dilihat itu kata kerjanya kata kerjanya itu Yaksha punya itu nggak bisa diapa-apain nggak bisa berubah kalau hip at Aí dia cuma buat ngeco allora yaksha berarti harokatnya apa-apa sebelumnya ya Fathaha kalau Fatha kalau Fathah berarti bagaimana Fumwarnya ala alamatnya yang mana? fathatun muqadaratun fathatun muqadaratun apa artinya fathatun muqadaratun fathah yang tidak ditulis ya fatahnya tidak ditulis jadi nanti tulisannya lan jadi gimana lan ya syah syahnya tapi tetap ada alih itu dia tidak ditulis ini dia tidak ditulis oke kemudian kita kembali ke bu Sinta ada kata lan yada'u wahu berarti marfunya apa bu Sinta marfunya yada'u wahu ya bagus alhamdulillah bunur hayati majizumnya apa majizumnya lam yada'u wuh ya lam yada'u wuh bagus alhamdulillah kemudian bu umi yes ala'nihi kalau jadi masuk jadi apa bu selamat menikmati ya caranya begini coba kalau yas ala Nigi domirnya domir apa pakai ilmu penerawangan ilmu penerawangannya dipakai depannya huruf ya depannya huruf ya kemudian ada apanya ada apa pasang ada pasangannya enggak bu Umi disitu kan ada huruf alif ya berarti penerawangannya adalah ya sama alif apa ya tadi udah dicatat ya sama alif tapi lupa itu ya sama alif itu untuk kumah ya catat ya rumah udah udah berarti kalau rumah masuk kategorinya yang mana rumah berarti rumah rumah itu af'alul homsah ah bagus af'alul homsah rumusnya apa kalau af'alul homsah masuknya maksudnya dihilangkan nah coba dihilangin lan yas ala ki lan yas ala ki tapi kalau ada sebelumnya harukatnya fatha berarti jadinya hu lan yas ala udah bagus ya alhamdulillah udah nyambung sekarang mbak Yuli masih lam yas lam yas ala lam ya pertama dia domir apa mbak Yuli humah humah berarti kalau humah itu masuk mana sohihul akhir afalul khomsah afalul khomsah lalu afalul khomsah rumusnya diapain khas pun khas pun nun khas pun nun coba dihilangin nunnya cuman berarti yes oh lam yas al eh lam yas alahi lamias alahi cuman kalau harap-harapnya sebelumnya fathah jadi lamias alahu susah orang harap susah jadi lamias alahu mereka gak suka yang susah susahnya simple mereka bikin rumusnya banyak tapi standar oke sekarang kita ke businta takunu kalau jadi mansuk jadi apa lantakuna 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 alhamdulillah bunur hayati kalau dia maju lantakun bagus takun tulisannya gimana bu tak-ta-non apa bagus jadi padahal dia ada wau tapi wau itu juga hilang dan huruf terakhirnya sukun jadi bagus alhamdulillah bumi berarti yang lantakun yang lantakun limihi nah itu kalau mampu jadi apa 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 lantakun dan lantakun Pertama Dilihat dari domir Domir apa bu? Lihat penerawangan Penerawangannya Kurus depannya Ya coba bumi sudah catat Lan pazli mihi Nah ini berapa kosa kata? Lan Lan pazli mihi 6 Apa bu? 6 Kosa kata bu? Apa? 6 Apa aja? Lan 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 Apa? Lan Terus Tat Tatli mihi Oh gitu Jadi ini cuma 3 aja bu Pertama Lan Kedua Tazli mi Terus ada hi Hi ini dia Kayak domir Domir yang tadinya hu Kalau sebelumnya kasro jadi hi Jadi Kalau Begitu Kan ada huruf ta Depannya ta Kalau kita penerawangan Terus ada huruf ya Karena kan belakangnya hi Itu kan domir ya Berarti secara penerawangan Di catatan ibu Kalau depannya ta Ada pasangannya ya Apa itu penerawangannya? Anti Ya anti Kalau anti Gimana bu? Anti tuh Kalau fiil mudorinya Gimana? Kalau marfu berarti Ya ini berarti Kalau di kolom bu Masuk yang mana? Kan ada Suhihul akhir Ada Af'alul khomsa Ada Mutar akhir Kalau domir anti Masuknya yang mana bu? Mip Yang Af'alul khomsa Bukan bu? Af'alul khomsa Ya Kalau Af'alul khomsa Coba ibu lihat Di kolom marfu'un Al-alamatunya apa? Coba ibu baca Al-alamatu itu Artinya Tanda Garis miring Ciri Garis miring Rumus Subutunun Apa artinya Subutunun? Ada huruf nun Nah coba ibu Kasih huruf nun Ya selalu nabu Ya ibu catat ya Fi'il Tidak mungkin Berakhiran Kasroh Fi'ilnya ya Fi'il Hi ini kan domir Fi'il Tidak mungkin Impossible Mustahil Harukat Kasroh Jadi udah pasti Tau Limina Hu' Kalau dia sebelumnya Fakha Maka jadi Hu' Kalau dia Kasroh Jadi Hi' Nah Hu'hi mah dia Ngikut-ikutnya sebelumnya Ya Rasulilahi Rasulullah Kayak gitu ya Oke Sekarang Berarti Mbak Yuli Majzumnya jadi gimana Mbak Yuli? Ramtazlimihi Ramtazlimihi Bagus Alhamdulillah Ya kan Udah nyambung kan Ya udah Sekarang Bu Sinta Yan Ha Hu' Kalau Mantuk Jadi apa Lan Yan Ha Hum Maksudnya jadi Lan Yan Ha Hum Lan Yan Ha Hum Lam Yan Ha Hum Ya bagus Ya Lan Yan Ha Hum Kalau Majzumnya apa Bunur Hayati Lan Yan Ha Hum Apa Perubahannya Yang Majzum Akhirannya Dibuang Ya Jadi Alif Tadi kan ada Alif tuh Tuh kan Kalau Mutal Begitu Dia ntar Muncul Tadi Hilang Ya kan Dia Kalau dia Nggak ada Hum Dia Bentuknya Alif Maksuro Begitu Tapi kalau Dia digabung Sama Jadi Alif Berdiri Sep Gitu Kalau Dikasih Lang Ilang Alifnya Set Ilang Lam Yan Kalau Begitu Kita Keryang Bawa Bumi Marfunya Apa Tuh Lan Apa Bumi Pertama Ingat Domir Apa Udah Domir Domir Ingat Di penerawangan Ilmu Penerawangan Di Terawang Depannya Ada Huruf Depannya Huruf Ya Pelakangnya Kum Kum Bu Umi Kum itu Adalah Buat Mengecoh Bu Umi Kum itu Domir Dia Ditempelin Ke Kata Kerja Jadi Kalau Kata Kerja Aslinya Itu Berarti Yer Zuko Kum itu Digabungin Sama Kayak Bukuku Bukumu Kum itu Selalu Domir Jadi Bu Umi Abaikan Abaikan Berarti Dari Penerawangannya Bu Umi Ya Ada Yang lainnya Enggak Apa Cuman Ya Doang Apa Domirnya Iya Domirnya Apa Domirnya Apa Domirnya Itu Bumi Catet Ya Kalau Fiil Mudori Hanya Ada Huruf Ya Enggak Ada Huruf Wau Di Belakang Di Huruf Setelah Kof Itu Enggak Pakai Wau Atau Enggak Pakai Alir Atau Enggak Pakai Ya Itu Berarti Hua Udah Catet Jadi Hua Ya Berarti Domir Hua Oke Mana Bumi Berarti Dia Masuk Sohihul Akhir Ya Sohihul Akhir Coba Bumi Lihat Di Kolom Sohihul Akhir Kolom Arfu'un Apa Katanya Al-alamatunya Tandanya Rumus Doma Berarti Jadi Gimana Yar Zuku Ya Tambahin Kum Kan ada Kumnya Jangan Dihilangin Gak boleh Korupsi Gak boleh Kumnya tetap Harus Ditulis Walaupun Ngecoh Ngecoh Nambah Pinter Yar Zuku Kum Oke ya Sekarang Mbak Yuli Kalau Majumnya Jadi Apa Nambah Yar Zuku Kum Alhamdulillah Selamat Semuanya Sudah Bisa Ya Sekarang PRnya Coba Doong Di Apa Namanya Diulang Ya Diulang Tadi kan Masing-masing Satu-satu Sekarang Semuanya Ya Di Ya Tikum Mansupnya Lan Ya Tiakum Gak 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 PRnya Halaman 28 Jelaskan Ulang Ya PRnya Halaman 28 Jelaskan Ulang Tabelnya Ya Supaya Lebih Mantap Yang terakhir Tadi Apa Yang Bayuli Jawab Kan Bayuli Yang Jawab Selam Biar Lukum Apa Tandanya Mbak Yuli Eh Kofnya Jadi Sukun Kenapa Dia Disukunin Karena Dia Termasuk Sohihul Akhir Nah Begitu Bumi Ya Karena Dia Sohihul Akhir Ya Saya Rasa Nanti Kan Ada Ini Ada Rekamannya Juga Bisa Diurang Yang penting Dikerjain Ya Oh ya Dikerjain PR harus Dikerjain Nanti Saya kasih Nilai Kalau Ibu Kalau Kasih PR Saya Ada Kerjaan Kasih Kerjaan dong Saya Kasih Kerjaan Orang Orang Barnya Dikerjaan Saya Juga Dikerjaan Kerjaan Ngoreksi Jadi Biar ada Kerjaan Silahkan Ditutup Bayuli Yang Dutup Tadi Yang Datang Basinta Di Grup Bayuli Dibaca Haya Nakta Timur Wah Ini Mbak Yang Ada Kata Haya Nakta Tim Gak Bapak Bahasa Indonesia Kan Ada Haya Nakta Tim Liko Ana Yang Tengah Tengah Artinya Mari Kita Tutup Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tengah Haya Nakta Tim Eh Tat Tim Liko Ana Hazal Ya Bunurayati Itu ada Ada iklan Bunurayati Mumpung Di rumah Biasanya Jadi duluan Sebentar Lihat 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 Haya Nagtatim Liko Ana Hazal Ya Bikalimati Hamdallah Alhamdulillah Yorrah Alamin Astaghfirullahaladzim Wa Nagtatim Majelis Bismillah 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 Assalamualaikum Bismillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih ya Semuanya Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum